Bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 doktor diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah. Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada laporan tentang 34.000 tenaga kerja Indonesia yang selesai kontrak. Presiden mewanti-wanti gengarannya untuk mengantisipasi kepulangan para TKI agar tidak menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di tanah air. Kepulangan mereka harus diawasi ketat di pintu-pintu kedatangan, di bandara, stasiun, terminal, maupun di pelabuhan. Bapak Presiden dalam rapat terbatas tadi pagi kembali memberikan arahan agar protokol kesehatan dapat dilakukan secara ketat, secara disiplin, dan seragam di semua pintu masuk Indonesia, baik pintu melalui udara, darat, maupun laut. Untuk mencegah penyebaran virus corona, PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Satgas COVID-19, menjaga pintu masuk negara dengan ketat. Setiap WNI termasuk TKI dan yang tiba di bandara harus mengikuti protokol kesehatan, tes PCR. Dan sambil menunggu hasilnya, mereka dikarantina di Asrama Haji Pondokede. Langkah antisipasi yang dilakukan di bandara Soekarno-Hatta membuat sebuah pesawat yang membawa 290 WNI dari Bangladesh langsung diarahkan ke Apron Tribunal 3 pada Senin 11 Mei kemarin. Mereka, 290 WNI itu, terdiri dari pekerja migran, pelajar mahasiswa, dan jemaah tablik. Dalam situasi seperti sekarang, saat wabah COVID-19 masih berbahaya, pemerintah memang sudah seharusnya menjaga ketat mobilitas orang. Jangan seperti waktu awal wabah melanda. Seolah, antisipasi dan pengetatan terlambat dilakukan, dan akhirnya korban berjatuhan. Warga harus sabar menjalani protokol kesehatan. Dan pemerintah, jangan setengah-setengah, jangan pelan-pelan, tegas saja, demi kita semua.